oke jadi di video kali ini gua akan memperbaiki blender dengan kerusakan mati total untuk modelnya adalah turbo dengan model ehm 8098 jadi kerusakannya mati total ya guys Oke jadi sekarang kita coba terlebih dahulu Apakah benar ini kerusakannya mati total untuk memastikannya kalian colok dulu terlebih dahulu di sini di bagian suitenya sebetulnya ini lampunya nyala cuma enggak muter sama sekali ya guys bisa dipastikan ini rusaknya adalah di bagian dinamo sekarang mari kita bongkar dulu untuk unitnya nah kalian terlebih dahulu angkat dulu si bagian suitenya kemungkinan suit ini masih bagus ya guys karena tadi si lampunya nyala tapi motornya nggak mau berputar jadi kita bongkar dulu si bagian motornya untuk membuka motor atau dinamo blender ini kalian harus membuka dulu soket yang mengarah ke motornya jadi ada empat kabel kalian harus buka dulu untuk soket-soketnya agar nanti gampang untuk membuka si dinamonya nah oke untuk cara membuka dinamo atau motor ini kalian wajib menggunakan tang dan juga obeng mince ya guys Nah untuk cara membukanya untuk tang itu di bagian atas kemudian untuk yang obeng minus itu diselipkan di bagian bawah untuk menahannya nanti untuk tang diputar di bagian atas nah ditempelkan seperti ini ditempelkan maksudnya guys kemudian putar ke sebelah kanan ya guys jangan lupa ke sebelah kanan searah jarum jam kalau misalkan di model biasa itu ke sebelah kiri ini ke sebelah kanan ya guys untuk membukanya ke sebelah kanan jangan lupa ke sebelah kanan kalian putar sampai si dinamo atau motornya itu lepas seperti ini setelah terlepas kemudian kalian angkat dan ini dinamo yang rusaknya guys ya kemudian kita siapkan dinamo yang baru Nah untuk dinamo ini kalian bisa beli di toko elektronik harganya itu sekitar Rp90.000an ya guys eh lumayan murah sih untuk dinamo seperti ini kemudian kalian pasangkan lagi seperti yang tadi ya guys ya kemudian kalian balikan kemudian untuk mengencangkannya kalian eh pergunakan lagi obeng mince kemudian putar ke sebelah kiri ya guys berlawanan jarum jam ya dikencangkan ya guys kalian bisa menggunakan tang kemudian di bagian bawahnya itu kalian harus menggunakan obeng mince jadi kalau untuk mengencangkan harus bener-bener kencang ya guys dan diputar ke sebelah kiri jangan lupa guys untuk mengencangkan itu diputarnya ke sebelah kiri jadi seperti ini kita kencangkan terlebih dahulu Nah oke setelah selesai dipasang motornya kemudian kalian pasangkan lagi eh kabel sesuai warna ya guys ya kabel dari motor itu warna kuning kemudian pasangkan ke kabel yang warna kuning kemudian untuk kabel yang hitam kalian dipasangkan dan juga ke kabel yang warna hitam jangan sampai terbalik ya guys disini karena ada dua kabel warna hitam yang hitam yang satu ya guys yang nggak nyambung ke warna hijau jadi yang hitam dengan hitam hubungan seperti ini tinggal putar aja kemudian untuk kabel yang merah dari motor ya guys yang dari motor kabel yang merah kemudian masuk kesambungkan ke kabel yang warna hijau dan warna hitam bukan hitam-bentam ya guys tapi ada yang warna hijau dan warna hitam nah ini kalian disambungkan menjadi tiga ya seperti ini kemudian belitkan aja seperti ini sampai benar-benar kencang putar-putar nah kayak kayak gini oke dan untuk kabel yang biru dari motor ini ada tiga ya ada ada satu kabel dari motor kemudian dari depan warna merah kemudian dari kabel powernya satu jadi tiga disambungkan seperti ini ya guys Oke setelah selesai kemudian kalian kalian pasangkan socket nya lagi ya guys ya agar si kabelnya ini itu tidak nyambung satu sama lain biar nggak kosli nantinya nah pasang seperti ini kemudian kalian bisa kencangkan menggunakan tang lagi ya sekalian jepit sampai bener-bener si soketnya ini enggak terlepas dari kabelnya ini untuk pengaman saja ya guys kalau misalkan si soketnya nggak bisa dipasang lagi kalian bisa menggunakan isolasi ataupun yang lainnya guys Oke ini udah selesai guys terpasang dengan rapih pastikan eh yang nyambung itu kenceng guys kemudian pasangkan bagian si suite ini di suite nya pasangkan seperti tadi ya guys di sebelah kiri kalau dari saya itu sebelah kiri dari teman-teman sebelah kanan pasangkan seperti ini ya guys ya jadi suite nya yang klik seperti ini jadi nantinya kalau ditekan dari atas itu suite nya bakal tersambung jadi motornya bakal nyala Oke jadi kita rapihkan terlebih dahulu ya guys jangan sampai terblit seperti ini nanti akan terhalang oleh tutup jadi akan sulit untuk menutup si bagian kapar belakangnya oke mungkin eh segini ya guys ya untuk kerapihannya seperti yang tadi sebelum dibuka jadi sebelum kita tutup dengan kaparnya kita wajib untuk coba dulu jadi kita coba dulu ya guys eh apakah ini motor ini udah nyala atau belum kita cobain dulu colokin dulu sekarang kita cobain Nah untuk mencobanya kalian harus eh mengangkat soket ini ya guys eh mengangkat suite ini ke atas kemudian puter Terima kasih sudah menonton!